weh ajar ini kancang ini harapnya kabur mulai numpak pesawat jam telu terus biaya ke harapnya oh iya kerjanya satu bulan kerjanya baru satu bulan hari minggu libur hari minggu libur mau kabur beli tiket ke indonesia pulang ke indonesia dapet kerjaan yang nyariin kerjaan kakak iparnya jadi ini digolek sama majikan weh soleh majikan mutung gara-gara kerjanya sampai jam rolas awan kok jam rolas awan? eh jam rolas bengi yang mereka yang ngomong berapa yang harap di weh? biaya biaya cari kasus ini memang harus jadi biaya weh senang kamu harus tak tahu coba aja jadi biaya maaa oh beneran konos yang kabur aku sendiri hahaha iya iya pak iya pak iya pak di komen iya ibu konconi sampe lo ya satu bulan iya nah X semua eh dia X enam bulan X baru enam bulan makanya X itu enggak menjamin diri kita sendiri yang sudah menjamin enam bulan itu udah termasuk X weh kata mereka menurut atau kata dia menurut dia sudah X iya enggak ini ceritanya ya ini cerita sepihak makanya kan kita jelasnya enggak tapi dari kejadian ini bisa diambil pelajaran iya maaf ya pelajaran pelajaran apa yang sampai dapat kesimpulannya pertama non X masuk ke Hongkong enam bulan enggak kuat nge-break pulang terus cari majikan lagi calling tisa enggak mau di PT kan calling tisa dapet majikan jaga bayi baru satu bulan gaji pertama langsung tinggi tuku tiket enggak orang dingking bayar potongan langsung mulai maneh apa kesimpulannya iya enggak 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 sesuai apa enggak mantep dengan pendiriannya sendiri menggampangkan suatu hal menggampangkan meremehkan lah mungkin dari sebelumnya dia merasa tidak apa-apa terus dia melakukan lagi jadi dia akan meremehkan gitu enggak enggak matang enggak yakin juga terakhir lagi ya oke mbak sepi enggak aku apa ya kasih nombor di diri enggak enggak kasihan sama kakak iparis yang susah-susah udah nyariin kerjaan terus keduanya nanti kalau dia pulang ke Indonesia orangtuanya udah sepuh kan malah nambah-nambah beban pikiran enggak tahu kayak gitu mendingan kerja di Indonesia aja loh kalau di luar negeri ya ya siap enggak siap ya harus siap gitu loh maksudnya kita itu kalau mau ngambil keputusan mikir ntar kebelakangnya gimana keluarga kita bapaknya tuh kakak iparis yang kerja di situ kan gitu harus mikir ke situ kalau mau kalau mau kerja ke apa ke Hongkong tuh harus ya tekad niat lah gitu loh nanti kalau kan disana kan ya majikan semua kan ya kita harus apa manut jini yang pede manut akhirnya kayak gitu ngomong susah kayak gitu loh manut ya kok ada niat lah mau kerja gitu loh harus ada niat lah gitu loh Mbak Ira Biye komentatornya kalau saya lebih ke diri saya sendiri sih waktu dulu juga gitu tiga bulan kayak kayak saya tuh kerjaan kok koyok ngini ya apa jam satu di Singapura ini lebih ke diri saya sendiri karena saya kan masih mendengarkan sepihak karena temennya saya enggak bisa komen saya juga enggak tahu apa yang dirasakan apa yang terjadi sebenarnya kan enggak bisa komen kalau satu egois itu yang saya masuk ke pikiran saya kenapa saya bilang gitu soalnya dulu saya pernah gitu aku nek masih satu bulan lah kerjaanku kok ngini ya ikis salah ikis salah terus bengi apa tidur itu malam jam 1 nanti kamu besok bangun jam 5 jam 5 itu harus bangun terus kamu harus nyiapkan hair dryer dan lain-lain sudah disiapkan nanti kenapa di dapur kok ada rambut rambutnya itu kan dari dialnya sendiri yang sisir oke tak bersihin kamu nanti gini-gini kamu tadi bangun jam berapa bangunnya jam 5 itu diri saya sendiri ya Allah kok berat ya tiga bulan aku tuh nangis eh tapi tak pikir lagi saya masih masa potongan kalau saya kembali resiko di saya satu bayar denda dua orang rumah ini saya meninggalkan rumah kan mau membantu nanti kalau saya pulang membebani terus ketiga ini yang bisa saya sendiri yang nelesain jadi mau nggak mau saya harus kuat Nia Tenson Bismillah Alhamdulillah dua tahun jadi ini ceritanya ke lebih ke diri saya sendiri waktu itu tiga bulan saya mau pulang orang rumah kamu pulang oke tak jualin rumah gitu udah mau dijualin rumah saya mikir lagi jadi tak naik tak turun kan tak naik turun Insya Allah Bismillah majikan semua majikan tuh nggak ada yang baik sebenernya tapi kalau diri kita baik itu akan kembali baik disitu yang satu jujur itu lah ya karena saya 24 jam CCTV itu nggak nggak jaga apa-apa kadang ada yang tiga tahun itu saya makan juga jam 11 baru makan mie instan makan nasi jam 9 malam tidur jam 1 itu saya non masuk ke Singapur kan Singapur sama Hongkong saya belum tahu Hongkong karena saya juga non ke Hongkong jadi makanya saya kalau disebut ek saya bukan ek saya itu non saya belum bisa dan saya mau bisa disini masalahnya Mbak E tadi kan kalau dari cerita sepihak ya katanya kan jobnya jaga bayi ternyata kerjanya non stop istirahat jam 12 malam kayak gitu terus kalau seandainya itu terjadi pada salah satu di kalian bagaimana cara mengatasinya B kalau saya dapat job jaga bayi terus ternyata saya harus ternyata satu rumah itu ada bobo juga seumpama terus terus bersih-bersih juga masa nanti satu minggu sekali ada orang datang ada jaga bayi ya gimana cara kita bisa menyingkapinya bayi prioritas tapi kan di job kan bayi jadi prioritas ya lainnya ya sebelum tidur diselesaikan jadi besoknya majikan mau lihat gini lah gini oh udah bersih saya fokus ke bayi itu kalau saya ya intinya kan jobnya bayi dipikirnya kan yom ekor nemang-nemang bayi kayak gitu kan tapi kenyataannya pekerjaan itu non stop iya gak berhenti iya otomatis kan kita capek iya belum lagi majikan nanti cerewet kerja ini itu salah kayak gitu kan faktor utama kan yang membuat mbak-mbaknya itu kabur karena kan kerja gak kerasan gak nyaman terlalu berat tersiksa kayak gitu kan terus dikasih Nd aku tak mikir sih aku tak mikir sih mikir aja sui-suwi mbak majikananernya masih ngetenek sebinah kalau menurut saya untuk menyikapinya kan segala suatu hal itu tergantung diri kita sendiri Entah itu cepat atau lambatnya Juga tergantung diri kita sendiri Kalau capek pasti Tapi bagaimana kita menghilangkan rasa capek itu Caranya Bia? Ya mungkin kita Kayak bersih-bersih dengan menghibur diri sendiri Entah itu Geremberemberemberemberew Gak apa-apa Yang penting kita menghibur diri kita sendiri Bagaimana kita bersih-bersih Dan Jaga bayi itu Dengan membuat diri kita happy Oke udah masuk ya Jadi cari solusi lah Kondisinya majikan seperti ini Lebih cari ke solusi ya Caranya aku bisa bertahan Sampai finish dengan kondisi majikan yang seperti ini Oke sip mantap Mbak Sety Sampai capek kan jaga wang tua Sampai enggak kini terdebes Terus paling rajin Terus Sampai enggak bahasa juga Paling lancar Di antara yang Empat Kayak gitu ya Tapi kenyataannya enggak sono Sampai enggak di 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 anggap Wong goblok Wong rai sokerjo Rai tos Kayak gitu ya Terus Tapi ya Cara ngadepinya Ya mungkin kalau pertama ya Ya diterima kan memang Bahasa kurang Terus pekerjaan pasti banyak nanya Kan kita kalau kerja di rumah Sama di rumah orang kan Kita ngikutin peraturan yang punya rumah Nah mungkin ya untuk ini ya belajar dulu Belajar tapi dipahami Tapi kan ntar Tambah hari-tambah hari kan kita Udah sering megang Udah apal pekerjaan ini Jadi kita enggak usah Mikirin majikan cerewet Yang penting kerjaanku beres Udah Oke Oh iya Mbak Petro belum Ayo Petro Layai Apa cece Sekarang sampai tujuan ke Hongkong Intinya kan cari duit Sampai dapat bayaran duit Otomatis kan suruh kerja Kerjanya pikirannya mungkin Diplosir Dari pagi sampai malam Belum lagi diimbui cerewet majikan Sehingga pelit Kayak gitu ya Nah terus Pie Menurut Sampai cara mengatasinya Cara saya mengikuti aja Apa ya majikan suruh Dan gimana caranya Kita bisa mengerjakan pekerjaan itu Caranya ya Ya kita sebisa mungkin lah Maksudnya gimana pekerjaan itu bisa selesai gitu loh Oke Begit ya Ya Karena kita itu cuma penggambaran Mungkin kebanyakan Nggak bisa megang HP Oke Oke Teman-teman semuanya Yang dihadapi Di sini kita bayangkan secara teori Tapi nanti di lapangannya Nggak masalah Tapi yang penting Tugas Bukan tugas ya Saya hanya membantu mereka menunjukkan beban-beban Yang akan mereka Tempuh ya Jalan-jalan yang akan mereka tempuh ketika menghadapi majikan Bahkan Bahkan Ada telpon juga Satu bulan Munting Mungkin bisa nutek ya Ya jalan-jalan Berarti di Hongkong Ya sekali lagi Jadi hidup itu pilihan Oleh alam Jadi habit Indonesia itu sangat berbeda dengan habit di Hongkong Kebiasaan Indonesia sangat berbeda dengan kebiasaan di Hongkong Di Hongkong itu kendaraan fasilitas lancar Jadi semuanya serba jalan Beberapa orang kemarin yang jadi turis datang ke sana aja sambat Banyak jalan Kakinya sakit Pegel karena biasa di Indonesia naik mobil dan naik motor Sama juga Jadi nanti pindah dari tempat ke tempat yang lain itu Jalan Jadinya Fisik Habis itu di rumah majikan Perangai majikan Sehingga jelas Ngamuan Bleset Opo dia stres Itu hal-hal yang Tidak bisa kita prediksi Tapi Semuanya bisa kita persiapkan Mungkin itu aja konten saya hari ini Mudah-mudahan Teman-teman semuanya yang di Hongkong Dan yang mau berangkat ke Hongkong Bisa mengambil banyak pembelajaran Dari teman-teman yang cerita Teman-teman yang cerita itu bukan saya yang ngatur Bukan saya yang bikin Tapi mereka cerita sendiri Jadi ini penggambaran Dan mudah-mudahan kalian strong semuanya Dan Bisa mewujudkan cita-cita kalian ke Hongkong Bukan tambah membebani Tapi Mewujudkan mimpi dan cita-cita Keep stay tuned on youtube channel And see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax